Kali ini ngobrol bareng Gus Miftah Los Ralewe Gus mau nanya dong Gus, apa wali? Oh kamu mau nanya? Nanya apa? Mau nanya syaratnya sekarang mau ke kota Bogor itu apa aja? Soalnya udah pada ngebut mau ke Bogor Ke Bogor apa ke Puncak? Dua-duanya, dua-duanya Puncak masih ke Bogor Emang ada syarat khusus Pak Wali? Kalau mau ke Bogor dari ini? Waktu ganjil-genap ya harus ganjil-genap Kemudian ada tes antigen Sekarang sih enggak sih Asal bawa ongkos supaya bisa pulang aja Jangan sampai kalian jadi gelandangan di Bogor Nah ngomong-ngomong soal kepemimpinan Ini memang jadi pemimpin di Indonesia itu ribet Artinya apa? Kalau bener berprestasi Jangan berharap untuk dipuji Tapi kalau salah siap-siap dicacimaki Nah saya punya nih satu cerita Ceritanya ada anggota DPR Beberapa anggota DPR yang sering korupsi disandra oleh teroris Nah Di komplek penyanderaan itu Teroris meminta uang tebusan 10 miliar Kemudian Rakyat disuruh mengumpulkan uang itu Jika dalam satu jam tak dibayar Mereka mengancam akan membakar semua anggota DPR hidup-hidup Wow Di luar dugaan Ternyata masyarakat sekitar Senayan Tanpa antusias mengumpulkan uang sumbangan Mereka menghentikan mobil Motor yang melintas Pengumpul sumbangan Mengatakan Mau ikut gak nyumbang? Udah banyak nih yang nyumbang Pengguna jalan pada tanya Memang rata-rata pada nyumbang berapa? Pengumpul sumbangan jawab Rata-rata mengumpulkan satu liter bensin Ini malah itu nyata Tapi saya mau ya gini yuk Bahwa kemudian sabar itu memang capek Sabar itu memang sakit Tapi percayalah Sabar akan berbuah manis Pada waktunya Kapan? Ya sabar saja Yang jelas Dikatakan Asobru yu'inu alakuli amalin Bahwa sabar itu akan membantu setiap persoalan kita Mudah-mudahan Kang Bima sabar ya Kang Bima Kang Bima kan kepala daerah Yang pertama kali terkonfirmasi Covid-19 Seperti apa waktu itu rasanya kan? Sebagai orang yang asabing kunal awal Cintanya gimana itu? Rasanya itu Saya kira Tipes atau DBD Mirip banget Mirip banget ya? Cuman kalo tipes dan DBD kan gak ada batuknya Ini batuk? Iya Ada batuknya Jadi waktu Tes Saya gak keluar Saya agak aneh juga Kok dua hari gak keluar? Hasilnya Hasilnya kan? Sweep Sweepnya Habis itu kata kepada yang sekalian Pak nanti hasilnya disampaikan Pak Gubernur Wah itu udah langsung merasa gak enak Masa PCR doang Kang Emil yang ngasih tau kan? Jadi Kang Emil nofwan maghrib saya inget banget Kang Bim sabar ya Nah begitu kata sabar itu keluar Sudah Sudah tanda Sudah tahu ini pasti Selanjutnya kemana ini? Waktu itu mandiri apa dirawat Kang? Malam itu juga saya putusin dirawat Kenapa? Karena Ya kasian loh orang rumah Hmm Kan kita gak bisa jamin kita disiplin kan? Dan waktu itu belum senyaman hari ini ya? Masih betul-betul takut kan? Oh Saya itu masuk ke rumah sakit yang baru saya resmikan akhir tahun Jadi saya resmikan rumah sakit umur daerah Dan pasien pertama Saya pasien pertama Hahaha Nah ngomong soal vaksin Saya ada postingan video nih Kita lihat videonya Nah ini dia Saya lihat video postingan Ini Kang Bima kasih jatah vaksin ke salah satu warga Bagaimana ceritanya Kang? Jadi Saya itu kan Yang gelombang pertama kan katanya gak boleh Kalau penyintas dikeluarin Abis itu diralatlah keputusannya Boleh asal udah 3 bulan Saya bilang boleh lah Tapi saya dicek dulu antibody nya Kata dokter spesialis Kalau antibody masih tinggi Mungkin gak usah Ternyata antibody saya masih tinggi Udah 1 tahun tapi masih sekitar 200 Itu kalau pengalaman Kang Bima Kenapa antibody kok setelah covid Malah semakin tinggi seperti hari ini? Iya Karena mungkin waktu itu sitinya rendah Kemudian pasukannya Militan mungkin Saat itu sitinya berapa Kang? Nilainya? Di bawah 20 lah kalau gak salah ya Nah jadi saya telepon Pak Menkes Katanya Pak Oli gak usah sayang Gak apa-apa Pak Oli kalau mau divaksin Tapi sayang Karena masih tinggi Jadi saya putuskan ngasih ke Warga itu Warga Bogor Artinya sampai hari ini Kang Bima belum vaksin ya? Belum Oh belum vaksin Sudah berapa persen vaksinasi yang dilaksanakan di kota Bogor sampai hari ini? Sudah lumayan ya Jadi target kita setiap hari 7 ribu Fokus Sudah 50 ribu lebih Kita sudah selesaikan untuk nakes Untuk pendidik Untuk pedagang Ya Dan sekarang lagi fokus ke Lansia Dan kita jemput bola Lansia Kita datangin Lansia Itu tadi saya tertarik yang awal tadi Kang Bima bilang Yang rumah sakit Lopangan Itu ide awalnya Kang? Ya karena gini Kita itu gak Gak mungkin Meminta Memaksa rumah sakit untuk nambah kamar Kan gedungnya terbatas Jadi kita berpikir keras Ya ini tempatnya dimana Kalau tenda Gak layak Gak nyaman Yaudah kita survei Oh ada Di samping Gor Nah dihitung-hitung Oh bisa Dananya dari mana Ternyata mungkin minta ke Bang Doni Munado di BNPB Nah itu disiapin 2 atau 3 minggu Gus Dan satu lagi yang menarik Vaksin di mall Oh Caranya gimana tuh? Jadi Ini pesen Pak Jokowi Kata Pak Jokowi Coba Ini harus di Percepatlah Kalau semuanya dilakukan di vaskas Di puskas rumah sakit Gak akan kekejar Bisa 3 tahun baru selesai Makanya saya hitung-hitung Oke kalau gitu Mall Pasar Gak ribet Kang? Di mall sama di pasar Oh enggak Karena mallnya kan sekarang sepi Hmm Jadi targetnya adalah Untuk bangkitan ekonomi juga Gus Ya Kita berharap orang begitu abis divaksin Masuk Laper Laper Ngemil Makan Jadi mallnya lumayan rame Gitu Jadi ngemil tuh hanya tidak bagus bagi orang yang gendut Sampai hari ini efektif Pelaksanaan itu? Efektif Baik ya Karena orang nyaman ya di mall kan Iya Kesannya gak rumah sakit banget ya Iya Nah Saya punya foto capture Ini yang Kang Bima ini mewajibkan PNS pakai pakaian ala santri Nah saya sebagai santri ini Wah seneng ini Coba kita lihat nih Bima Arya wajibkan PNS Bogor berpakaian ala santri Kenapa kan? Saya harus sampaikan bahwa ini bukan inisiatif dari pemerintah kota Ini Kang Emil Pak Gubernur Oh dari Pak Gubernur Dari Pak Gubernur Tapi alasannya oke lah Kata Pak Gubernur Tanggal 22 itu kan hari santri Iya Jadi bagi yang muslim Bagi yang muslim lho Kok non muslim gak? Non muslim gak ya Gak masak non muslim pakai Iya lah Gak lucu lah Gitu jadi Pakai gitu Banyak yang tanya kan Gimana pakai sarung atau pakai celana Saya bilang Boleh sarung atau pakai celana Asal pakai daleman Kira-kira gitu Kuzminto punya kata hati untuk Kang Emil Tolong ungkap Kang Emil Kang Bima Kadang-kadang ngomong Gubernur nih Kemarin Kang Gubernur nih Ungkapkan kata hati Kang Bima Dalam tiga kata Kita lihat Foto pertama Nah Bung Karno Kata hati Kang Bima Bung Karno Karismatik Karismatik Tiga kan Satu karismatik Berani Jenius Nah jenius Nah Ada cita apa dengan Bung Karno Katanya ibu pernah dikasih nama sama Bung Karno Iya Ibu saya itu tinggal di Istana Bogor Kakek saya itu kepala rumah tangga Istana Bogor Dan ketika ibu lahir tinggalnya di Istana Cipanas Uh Yang ngasih nama ya Bung Karno langsung Berarti Kang Bima ini darah biru ya Harusnya Harusnya darah merah Karena Bung Karno Karena Bung Karno ya Tapi memilih untuk darah biru Harusnya darah merah ternyata darah biru Karena partainya PAN Hahaha Hidu kan Hidu kan Hidu Foto yang kedua Kita lihat Nih dia Nah Lari sprint bersama Pak Gubernur Ridwan Kamil Apakah karena mengejar RI1 Iya Jadi Kita ini rangkaian presiden Mau cek vaksin di Goribogor Eh presidennya nyampe duluan Oh Kan kita tuan rumah dong Kalau tiga kata dari foto ini Ehm Cepat Cepat Ehm Tanggap 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 Bersahabat Oh Cepat Tanggap Bersahabat Mendadak pas Pampres Woh Sehat Berdua jadi RI1 dan RI2 Nah ini tanggapannya gimana nih Sekarang kamu yang saya kejar Besok kamu yang saya ganti Umpamani Ini gimana kan Ya Kalau di posisinya kan Sebetulnya pengawal itu kan di depan ya Iya Jadi saya kan ada di depan Kang Emil Jadi saya mengawal Kang Emil mungkin Menuju RI1 Oh Iya Mengawal Kang Emil Menuju RI1 sebagai RI2 Lah Itu Hak atau Fakta Bawa banjir kiriman dari Bogor